Hai Tansidogiri ini kuonten dua wali pasti nih ada dua wali imma ada kalanya wali kasbi tingkatan wali ada wali kasbi dan ada juga wali Wahbi wali kasbi itu wali karena jerih payah usaha kasab usaha dengan ibadah wiritan menolak ah ngaji usaha sampai diangkat menjadi wali lho ada juga tingkatan wahdi pemberian jadi tanpa usaha tanpa wiritan tanpa ngaji tanpa apa oleh dari kecil sudah dikasih ditelwa wali Tansidogiri ini kuonten ada dua putranya Kenur Hasan Kenur Hasan sepuh termasuk generasi awal-awal pengasuh pondok Sidogiri Kenur Hasan ini dari Madura menantu di Sidogiri punya putra namanya Kei Bahar binur Hasan santrinya Mbahulil ini masyur ceritanya yang nomor dua Kei Nawawi binur Hasan Kei Nawawi sepuh yang termasuk pendiri NU juga yang ketiga ada Kei Dahlan binur Hasan tapi beliau pesariannya tidak di Sidogiri di luar pondok pesantren Sidogiri Kei Bahar ini terkenal wali wali yang Wahbi yaitu pemberian jadi Kei Bahar ini alim wali sejak kecil dan bahkan Kei Bahar binur Hasan ini menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri termudah usia 12 tahun dulu sudah memangku pondok kecil bahkan Kei Bahar ini punya julukan Kiai Alit atau Kiai kecil tahunya salah satu guru di Sidogiri Kei Bahar itu gedean kitab ketimbang beliau katanya Kei Bahar karena beliau masih kecil kitabnya kan besar-besar yang kedua ada wali Kasbi yaitu adiknya Kei Bahar namanya Kei Nawawi binur Hasan ini jadi wali berkat usaha beliau itu lama mondok di Mekah jadi jadi wali sebab usaha beliau ilmu ngaji 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 sampai alim jadi wali kakaknya enggak kakaknya itu diberi ilmu laduni nah ilmu laduni ini ilmu yang tanpa belajar tanpa usaha sudah alim ini Kei Bahar ini di jamannya Kei Kholil Nawawi paman dari Kei Nawawi bin Abdul Jalil itu masyur beliau itu alim alim beliau itu wali yang khas kasbi usaha beliau juga mondok di Mekah lama alim di sananya Kei Kholil itu ada namanya Kei Hasa Kei Hasani bin Nawawi adik dari Kei Kholil Nawawi adiknya ini Kei Hasani ini tidak mondok masyur tidak pernah mondok tidak pernah ngaji tapi alim Kei Hasani ini diberi ilmu laduni sejak kecil sudah alim beliau tapi daunya majlis keluarga hadirutur syekh romayai Fuad binur Hasan bin Nawawi binur Hasan dalemnya itu di daerah I tapi rata-rata kiai yang mempunyai ilmu laduni tanpa usaha itu biasa-biasa saja dalam artian biasa tidak sebegitu masyur tapi wali memang tidak sebegitu masyur ceripaya gelai ilmu mondok ngaji mutola'a ini masyur dan juga banyak tamu-tamunya contohnya seperti di Pasurwan itu ada namanya Romayai Abdul Hamid Pasurwan sebab usaha ceripaya ibadah wiritan dan lain sebagainya akhirnya diangkat menjadi wali di zamannya Mbak Hamid Kei Abdul Hamid ada namanya Gus'ud ini masyur wali laduni beliau ini tapi tamunya itu enggak sebegitu banyak seperti Geiha Gei Hamid Gei Hamid tamunya banyak bukan dari Indonesia saja bahkan sampai luar negeri soal kepada beliau masyur bahkan sampai detik ini pun makbarok atau pesariannya di belakang Masjid Jamek Pasurwan itu selalu rami jadi wali yang dikarenakan usaha ceripaya itu banyak yang jadi ketimbang yang tanpa usaha yang laduni di zamannya Kei Kholil itu ada Kei Hasani Masjur Kei Kholil yang terkenal alim banyak tamunya Kei Hasani biasa tapi wali memang itu di Sidokiri pasti ada wali yang kasat karena usaha dia diangkat menjadi wali baik karena watifah wiritannya istiqomahnya ngajinya mutolaahnya ada wali yang wahbi pemberian dari Allah yaitu diberi ilmu laduni itu di Sidokiri ada bahkan daunnya Romoyai Fuad bahkan di Sidokiri itu rebutan nama Nawawi karena sangking alimnya beliau ketimbang kakaknya beliau Kei Bahar Masjurnya itu Masjuran Kei Nawawi bin Nur Hasan pebutan di Sidokiri ada banyak Nawawi ada namanya Kei Nawawi Maksum ada namanya Kei Nawawi Toyib termasuk keluarga Sidokiri Keramat daerah Keramat Pasurwan ada namanya Kei Sa'adullah putranya Kei Sa'adullah bin Nawawi dan pengasuh Al-Mafurlah Al-Marhum Hadratul Syekh Kei Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil juga Nawawi Tafa'ulan ngalah Barokah rebutan oleh Barokai Kei Nawawi sepuh rebutan Tafa'ul namanya ngalah Barokah agar bisa seperti Kei Nawawi sepuh Jadi itu di Sidokiri ini ada wali Kasbi ada wali Wah Wahbi ada yang Alim ada yang Alim ada yang terkenal Latu itu Masya Allah mudah-mudahan Asal Barokai Masya Sidokiri semuanya dan ditaktirkan bisa berkumpul dengan beliau dan mudah-mudahan mendapatkan aliran Barokah dari Poro Masya Masya Terima kasih